Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Um Wahyu, di channel saya, Kebun Um Wahyu. Saya harap rekan-rekan dalam keadaan sehat semua, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan melihat taman bunga di rumah teman saya. Ini halaman depannya, kita akan melihat di sini mengenai bunga dafodil. Mari kita lihat bunga-bunga dafodil di halaman depan rumah teman saya. Dalam berkebun, saya dan beliau banyak memiliki kesamaan dan ide-ide yang sama. Di sini kita lihat beliau memakai konsep minimalis dengan tarikan garis-garis lurus. Dan beliau di sini hanya menanam dua jenis tanaman dengan kesederhanaan, tapi menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Nah, ini adalah bunga dafodil. Ini jenis kecil, jenisnya kecil. Dan ini harum sekali, saya akan cium ya. Ini harumnya mirip sekali dengan bunga melati. Dan kita lihat, ini banyak sekali ya. Dia tanam di sini. Dan di bagian bawah, di sini juga, ini ada juga bunga dafodil jenis yang besar. Dan ini jenisnya sangat khusus sekali. Nah, nanti kita bisa lihat lebih dekat lagi ya. Nah, ini bunganya. Ini kelopak bunganya. Dan ini biasanya bunga dafodil di sini ada seperti trompet. Nah, di sini bunganya ini berkeriting. Dan ini sangat khusus sekali. Dan sangat indah sekali. Nah, ini dan warnanya juga sangat soft. Ini putih, gabungan dengan oranye muda. Oranye atau apa warnanya ya? Salam. Lebih cocok dengan warna salam. Jadi, warnanya sangat indah sekali. Dan dia tanam di bawah sini. Seperti ini, berbaris. Jadi, sangat indah sekali. Dan, beliau ini juga menanam sampai ke halaman tetangganya. Lihat itu. Ini batas rumahnya sampai sini sebenarnya. Dan, dia tanamin sampai sana. Dan, beliau ini juga seperti saya. Tiap tahun, kita ganti jenis tanaman dan jenis warnanya. Mungkin kita seide ya. Dan, saya juga di sini tanam di tanah. Dan, di sini dia tanam di... Mungkin ini ada seperti naikkan ya. Dan, di sini juga ada tanahnya. Dan, kita bisa lihat dari dekat. Mari kita lihat dari dekat. Ini, dia tanam di dalam pot. Ini mungkin suatu ide untuk saya juga. Dan, bisa juga untuk rekan-rekan. Karena, di sini ini adalah tanaman musim semi. Kalau dia tanam langsung di tanah di sini. Tentu, ini nanti setelah berbunga. Dia menunggu agak lama. Untuk bisa diganti dengan tanaman jenis lain. Sementara, setelah kalau bunganya sudah berbunga. Tentu, ya, kurang menarik. Jadi, kalau ditanam di pot seperti ini. Dia ditanam di pot. Dan, letakannya di sini. Nanti, kalau bunga sudah habis. Dia bisa langsung ambil seperti ini ya. Nah, ini dia langsung ambil. Dan, dia ganti jenis tanaman yang untuk musim panas. Nah, untuk tanaman jenis yang lainnya. Dia sudah semai di belakang. Dan, nanti tinggal dia tinggal ganti. Jadi, langsung itu. Setelah habis bunga ini. Dia ganti langsung dengan bunga jenis lain. Seperti itu. Jadi, memang ide sekali untuk saya juga. Dan, juga mungkin untuk rekan-rekan bisa ya. Kalau kita menanam tanaman semusim. Misalnya, kita menanam bunga. Apa ya? Fingkah. Nah, setelah bunganya habis. Tentu, kita menunggu lama lagi untuk berbunga lagi. Bila kita tanam baru. Dengan sistem ini, bila bunganya sudah habis. Dia akan langsung ambil dengan potnya. Dan, dia ganti dengan bunga yang sudah disemai di pot yang lain. Benar-benar sangat rapi. Dan, beliau juga punya halaman di belakang. Nanti, kalau ada waktu, saya buat video lagi di halaman belakang rumahnya. Kita lihat nih, kalau saya tetangganya pasti senang sekali. Dia juga tanamin punya tetangganya. Siapa yang tidak ingin punya tetangga seperti beliau ini. Dia tanam juga itu semua. Dan, ini nanti setelah berbunga, dia ganti dengan tanaman lain. Jadi, tetangganya sangat untung. Ditanamin selalu oleh beliau. Selalu indah di sini. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Ikutin terus video-video saya berikutnya pada channel saya Kebun Om Wahyu. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan, tekan tanda lonceng. Salam indah dan salam hijau.